Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leselara dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Tentunya bersama mimin di channel youtube leselar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leselar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leselar channel Baiklah para sahabat leselar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Lesti dan Rizky Bilar akan tampil sepaket disini Ada juga kabar soal tanggal 24 leselar dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis Baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Unggahan dari leselar entertainment Yang mengatakan rumah idaman para wanita Kalau kata bunda Lesti Jangan dipahamkan harus gimana Papa Rizky Bilar Semoga dimudahkan ya Bantu aminkan yuk Masya Allah nih Kata bunda Lesti ini adalah Rumah idaman semua wanita ya Yaitu di channel youtube-nya leselar entertainment Grebek rumah crazy rich Cici Helen ya para sahabat Masya Allah Kita doakan nih Semoga rumah impian leselar segera terwujud ya Ada komentar mengatakan Semoga rumahnya leselar kayak rumah Cici Helen Super duper mewah Amin ya Allah Ya robal alamin Doa yang baik kita aminkan Dan kita lihat di para sahabat Selamat tanggal 24 Yang ke 37 bulan Untuk leselar dan juga leselar low force Dimanapun berada Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kebahagiaan selalu menyertai hati kita di hari ini Dan juga seterusnya ya Amin ya robal alamin ya Masya Allah selamat tanggal 24 Untuk kalian nih leselar dan juga leselar low force tentunya Ada komentar mengatakan Amin ya robal alamin Masya Allah tabarakallah selamat tanggal 24 Yang ke 37 bulan Buat leselar dan leselar low force semua Masya Allah tabarakallah semoga kebahagiaan Selalu menaungi leselar dan juga leselar low force ya Amin ya Allah Ya muji basa ilin Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan mengatakan Kisah mereka ini unik dan ajaib Tak heran bisa membius banyak orang untuk menikmati kisah cinta mereka berdua Ini terkait ya unggahan papa Rizky Bilar di tahun 2019 Ya mengunggap postingan foto dirinya sendiri dengan mengatakan Memandangmu walau selalu katanya ya Dan di tahun 2020 Rizky Bilar dipertemukan dengan buna lesi kejuara dalam acara OMS Dan lagu pertama yang dinyanyikan oleh lesi kejuara ya Di hadapan Rizky Bilar dengan lagu memandangmu Masya Allah Takdir Allah begitu sangat indah ya Dimana dalam unggahan tersebut ada banyak komentar mengatakan Mereka itu benar-benar takdir cinta dari Allah Jarang ada yang sampai cocok lagi kayak gini Ada juga komentar lain mengatakan Masya Allah gak ada percintaan keunikan seperti mereka Subhanallah Sampai kapanpun tidak pernah bosan Malah semakin suka mereka Masya Allah sungguh indah ya Skenario dari Allah SWT Jodh tiljana untuk lesi kejuaraan Rizky Bilar Ini ada unggahan dari konser kita ya Mengatakan bersiap-siap untuk dihamparkan oleh musik yang memukau Dan suara-suara memukau dari Il Divo Live in G-Expo Theater J-Expo Convention Center Kemayoran Jakarta Tanggal 11 November 2023 Tiket tersedia di tiket.com, loket.com, dan juga konserkita.co.id ya Mari menjadi bagian dari malam yang luar biasa Yang diisi dengan vokal yang menakjubkan ya Melodi yang menawan Dan tentunya nih Special Performance by Lesi Kejora ya Para sahabat Di tanggal 11 November 2023 Tanya penampilan dari Il Divo ya Disini juga nih akan ada penampilan dari Bunda Lesi Kejora Dan di slide berikutnya unggahan konser kita Disini ada Bunda Lesi Kejora nih Yang mengajak kalian semua untuk nonton konser tersebut Karena akan ada kehadiran dirinya dalam acara konser tersebut Dan disini pun Bunda Lesi Kejora Mengajak untuk membeli tiketnya di tiket.com, di konserkita.co.id, dan juga loket.com ya sahabat Disini ada komentar mengatakan Masya Allah, Bismillah, dilancarkan sampai hari ha Amin ya Always support Leslar Masya Allah Komentar lain juga mengatakan Semoga semua tiketnya seolot ya Allah lancarkan sampai hari ha Amin ya Robar alamin ya sahabat Dan yang kita lihat di para sahabat ada unggahan dari SCTV Yang mengatakan inilah bintang tamu di malam puncak hut SCTV 33 Extraordinary Siapa aja penampilan idola yang kamu tunggu komen ya Tuh ada penampilan-penampilan dari para artis papan atas ya Salah satunya ada idola kita Lesi Kejora nih Ada Noah, ada Agnismo, ada Dewa Dan masih banyak lagi artis-artis yang ikut dan memeriahkan acara tersebut Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Tim yang menunggu penampilan Leslar Sini kumpul bareng kita Masya Allah nih Sehat selalu tentunya kita beragam Semoga sukses ya Dan kita lihat ya para sahabat ada unggahan dari akun Instagramnya SCTV Soal acara SCTV 33 Extraordinary Kita lihat captionnya ya Leslar Lowforce berapa? Tinggal satu hari lagi nih Apa harapan kalian untuk SCTV? Saksikan malam puncak hut SCTV hari Kamis 24 Agustus 2023 Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tentunya Dan dari para fans Leslar pun memberikan komentarnya nih Bismillah Leslar kami siap nongkrong di SCTV dan siap trendingkan ya Dan kita lihat di para sahabat ada unggahan dari dream.co.id Soal potret penampilan artis hadiri pengajian Habib Umar Kita lihat captionnya disini mengatakan Ulama besar Habib Umar bin Hafiz sedang melakukan syafari dakwah di Indonesia terbaru Pengajian besar di Majid Istiqlal Jakarta pada Minggu 20 Agustus 2023 lalu Ternyata sederet selebritis tanah air pun hadir di pengajian ulama asal Yaman ini loh Penasaran siapa saja mereka yuk Kita lihat siapa saja ya Disini ada Umi Pipik Dian Irawati ya Umi Pipik turut hadir mengajak keempat anaknya Dalam pengajian tersebut Umi Pipik mengenakan himar hitam senada dengan abaya yang dipakai oleh kedua putrinya Sedangkan kedua putrinya tampil rapi mengenakan batik Disini ada Lesti Kejura dan Rizky Bilar ya Keduanya memakai outfit senada dengan perpaduan warna biru Lesti tampil anggun mengenakan tunik panjang dipadukan dengan hijab syarihnya Sedangkan Rizky Bilar tampil kece dengan jaket bermotif batik mega mendung Ada juga Tisa Biani dan juga Dul Jailani Tisa Biani turut diundang untuk hadir di pengajian Habib Umar bin Hafiz Tisa tampil anggun dengan gamis batik yang dipadukan dengan hijab pasmina berwarna marun Sementara Dul hadir mengenakan batik dan juga peci Ini sedikit dari sederet artis-artis yang hadir dalam acara tersebut ya Jadi kita lihat ini unggahan dari jagodangdu.com Soal tujuh penyanyi dangdut bayar termahal Ada yang hampir setengah miliar rupiah Kita lihat ya sahabat Yang pertama ada Roma Irama ya Yang dilaporkan menerima 100 juta per penampilan Jumlah bayaran mengesankan ini diberikan kepada Roma Irama secara pribadi Dan tidak termasuk soneta grup yang mengiringinya Masya Allah Ada juga nih Lesti Kejora ya Yang mendapatkan 350 juta ketika tampil dalam sebuah acara pernikahan Sama seperti Roma Irama Jumlah bayaran tersebut tidak meliputi band pendukung serta biaya-biaya tambahan lainnya Ada juga Ayu Ting Ting yang tidak segan membagikan informasi mengenai tarifnya kepada Nikita Mirzani Untuk menghadirkan Ayu Ting Ting dalam acara non-televisi Tarifnya berkisar antara 100 juta hingga 200 juta rupiah Ada Denny Caknan ya penyanyi dangdut yang sedang naik daun awalnya dibayar 80 juta per penampilan Namun pada Juli 2022 bayaran Denny Caknan sudah meningkat menjadi 130 juta rupiah Ada yang kelima Inul Daratista ya Sebagai penyanyi dangdut yang telah berkarir selama 22 tahun Inul Daratista kini menerima bayaran antara 100 juta hingga 300 juta per penampilan Dan yang keenam ada Dewi Persik Yang mana tarif penampilan Dewi Persik kini bisa mencapai ratusan juta rupiah Untuk penampilan dengan bayaran tertinggi Dewi Persik pernah menerima 350 juta Yang ketujuh ada Via Valen Pada tahun 2017 Via Valen disebut-sebut menetapkan tarif 60 juta Kemudian pada tahun 2019 bayaran Via Valen meningkat menjadi 150 juta per penampilan Masya Allah itulah tadi beberapa penyanyi dangdut dengan bayaran tinggi yang menerima ratusan juta rupiah per penampilan Bagaimana menurut kalian ya Dan kita lihat ya para sahabat ada unggahan dari Masya Allah ya semoga ada kolaborasi Lesti kejuara bersama sang legendaris Ahmad Dhani ya sahabat Dan kita lihat ya para sahabat unggahan dari langit musik yang mengatakan luar biasa Bunda Lesti dengan single Insan Biasa bisa merebut posisi jawara langit musik top 50 dangdut ini Selamat untuk Lesti kejuara ya sahabat Dengan lagu Insan Biasa menuduki posisi pertama di top 50 dangdut ya di bulan Juli 2023 ini Masya Allah ya Lesti kejuara menjawarai nih di langit musik tersebut ya Masya Allah selalu semangat streaming ya Untuk lagu-lagu Bunda Lesti kejuara nih para Lesti lovers dan juga Lesti lovers tentunya ya Alhamdulillah selama sekali lagi Untuk Bunda Lesti kejuara nih emang patut diacungi jempol Abar berikutnya kita lihat ada unggahan mengatakan Gems nak muser kayak belut mau nyetir ya nak Tuh ini terkait sidukan Abang Al-Fatih nih Yang lagi nyore nih para sahabat ya Ini sepertinya Abang Fatih lagi liatin Bapak Rizky Bilar yang katanya kemarin nyuci mobil nih para sahabat Masya Allah muser terus pokoknya si Abang Fatih ya Kayaknya Abang mau nyetir antara mau turun nih para sahabat Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah atau Barakallah biar cuma sebentar lihat si Kasip Udah Alhamdulillah sehat-sehat anak soleh Terus bahagia bersama pandanya Allah jaga terus Abang dan pandanya Amin ya Masya Allah Abang cintaku muser saja sehat terus ya sayangku Tulis salah satu komentar Dan kita lihat nih ada unggahan dari Insasori Bapak Rizky Bilar bersama Kak Shandi Juragan 99 Meriziska dan juga Lesti Kejora Yang tadi malam nih lagi berkunjung ke rumahnya Mas Juragan 99 Tuh ada sidukan Abang Fatih nih Yang tidak mau nampakin mukanya di story Bapak Rizky Bilar Masya Allah Abang Tentunya dalam unggahan story Rizky Bilar tersebut dari para fans pun memberikan komentarnya disini mengatakan Masya Allah Abang gak mau nengok kamera Bapak kedengaran suaranya aja Una sama Abang bodinya aja Yang penting lihat kalian sehat-sehat selalu Masya Allah Gak terbaik tentunya untuk kalian bertiga ya Dan kita lihat ya para sahabat unggahan story dari Mas Juragan 99 Dan juga Rizky Bilar nih broku Rizky Bilar Mas Juragan 99 Kata Papa Bilar ya Dan disini juga nih unggahan story dari Kak Shandi Purnama Sari Yang mengunggah posisinya nih Abang Fatih nih gak mau dicium sama Mas Juragan 99 Nih para sahabat tuh no 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 kata Kak Shandi ya Abang Fatih pun ngikut ya no 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 katanya nih Aduh gemesin banget sih Bang ya Akhirnya si Abang Fatih nongol juga ya Dan Alhamdulillah Abang disayang banyak orang ya nak Dan kita lihat nih unggahan story Rizky Bilar bersama Lesti Juragan 99 Kak Shandi Purnama Sari Terima kasih atas jamuannya kata Rizky Bilar nih Masya Allah Vitamin malam dari Lesti dan juga Rizky Bilar ya Sehat selalu untuk kalian Dan dimana kita lihat nih ada kabar bahagia ya Yang mengatakan paket lengkap ya guys Di Bandung nih guys Nih yang di Bandung merapat ya Di dalam acara Ayung Berinda nih Ayung Berinda Wedding Gallery ya para sahabat Annual Fashion Show di tanggal 1 September 2023 Di Geraha Manggala Siliwangi Jalan Aceh nomor 66 Bandung ya Jam 7 malam Dengan menghadirkan gue star Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar nih Masya Allah nih akhirnya ya Dan Alhamdulillah Semoga dilancarkan nih acaranya Kita tunggu cidukan vitamin Q dari Lesti dan Rizky Bilar Dalam acara tersebut Oke baiklah para sahabat tentunya Itu saja dulu kabar dan informasi dari Mimina pagi ini Terima kasih sudah menonton Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton